Kami ajak Anda melihat kunjungan kerja Presiden Jokowi hari ini ke Lampung. Lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV, Rian Winarta di sana. Rian, adakah perbedaan signifikan saat kondisi jalan viral di media sosial dengan jelang kedatangan Jokowi? Terus sekali, dua hari lalu saya datang ke Jalan Rumbia Lampung Tengah. Kondisinya banyak jalan berlubang, rusak para hampir di sepanjang jalan ini. Namun di saat itu juga, pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan perbaikan jalan. Perbaikan jalan sendiri masih sebatas dengan pengurukan menggunakan material batu. Gunanya untuk pemerataan agar tidak ada lubang seperti itu. Namun, karena kondisinya atau perbaikannya hanya dilakukan dengan sebatas pemerataan atau pengurukan menggunakan material batu, jalan tersebut pun beberapa titik yang diperbaiki mulai kembali mengalami kerusakan. Kerusakan sendiri terjadi karena adanya kondisi hujan pada malam hari, tadi malam dan juga kemarin malam, lalu juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti truk-truk yang bermuatan singkong mirip para petani. Oleh sebab itu, masyarakat merasa kalau perbaikan ini terlalu buru-buru dilakukannya, sehingga kualitasnya pun dinilai sangat buruk. Mesti begitu, pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan uang sekitar 50,8 miliar rupiah untuk perbaikan Jalan Rumbia ini. Nantinya, Jalan Rumbia ini akan diperbaiki dengan struktur perkerasan Jalan Apal dan juga Beton. Tentu ini yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kawasan Jalan Rumbia Lampung Tengah. Selain itu, Pak Salih, Presiden Jokowi Dodo pagi tadi menilai lantaran banyak yang kritikan dan juga lamban perbaikan oleh pemerintah Provinsi Lampung, nantinya perbaikan Jalan di Provinsi Lampung akan diambil alih oleh Presiden. Hal ini diungkapnya saat melakukan kunjungan di Pasar Natar, Lampung Selatan pada pagi tadi dan berikut diberikan wawancaranya pada Anda, Pak Salih. Ini melihat, kita melihat invasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur itu namanya jalan. Karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ada atensi, Pak? Kapan, Pak? Selesai, Pak? Jalan bagus? Ada atensi, Pak? Kapan, Pak? Kapan, cepat-cepatnya dimulai. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PEMU. Utamanya yang jalan yang berusaha ke arah. Kondisi Jalan Rumbia Lampung Tengah memang kerusakannya sudah terjadi sejak lebih dari 10 tahun. Perbaikan tentu diharapkan tidak hanya sebatas pemerataan ataupun pengurukan, tapi dilakukan dengan maksimal, yaitu dengan baik itu pengasalan dan juga beton, Pak Salih. Rian, daerah mana saja sebenarnya yang hari ini rencananya akan didetangi Presiden? Nah, dari lokasi-lokasi tersebut, apakah memang semua lokasi jalannya rusak? Ya, Pak Salih. Untuk ruas jalan yang sedang diperbaiki oleh Provinsi Lampung saat ini, di tahun 2023 ada 14 ruas jalan di Provinsi Lampung yang menjadi prioritas perbaikan. Sentaranya adalah di Kabupaten Waikanan, Kabupaten Sanggamus, Lampung Pelatan, dan juga Lampung Tengah, serta beberapa kabupaten lainnya. Namun, yang menjadi perbingkangan publik ialah Jalan Rundia Lampung Tengah, karena sempat viral beberapa waktu lalu oleh seorang TikToker dan juga Selegram yang mengkritik teras tentang keadaan atau kondisi jalan rusak yang terjadi sudah beberapa puluh tahun lamanya tanpa ada upaya perbaikan terils dari pemerintah. Nah, Presiden Jokowi Dodo selesai melakukan kunjungannya hari ini di Kabupaten Lampung Selatan, rencananya juga akan melakukan kunjungan atau dijadwalkan melakukan kunjungan di Kabupaten Lampung Tengah. Nantinya Presiden Jokowi akan meninjau secara langsung kondisi atau perusahaan di Jalan Rundia Lampung Tengah ini. Kehadiran Presiden Jokowi ini disambut antusias masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Rundia Lampung Tengah. Karena masyarakat menilai kenapa harus ada kunjungan Jokowi baru Jalan Rundia ini bisa diperbaiki. Paskalit. Baik, terima kasih Rian Winarta melaporkan langsung dari Lampung Tengah Lampung.